Dalam menunjang prospek kerja yang lebih tinggi bagi lulusannya, Politeknik Jambi terapkan metode pendidikan vokasi agar mahasiswa terbiasa dengan dunia kerja berdasarkan kompetensinya. Cara tersebut meliputi beberapa hal, salah satunya seperti memperbanyak praktek, pelaksanaan magang, serta mencalin hubungan kerjasama dengan beberapa mitra usaha. Menerapkan model pendidikan vokasi, Politeknik Jambi menanamkan penguasaan dan keahlian tertentu untuk menunjang keterampilan pada mahasiswanya. Ada pun metode pengajaran yang dilakukan, yakni dengan 70% praktek dan 30%-nya teori. Hal ini sesuai dengan visi-misi Politeknik Jambi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan profesional yang menghasilkan lulusan unggul di bidang teknologi. Dalam penerapan pendidikan vokasi tersebut, Politeknik Jambi mengedepankan praktek agar membiasakan mahasiswa terlibat dalam dunia kerja. Selain itu, melalui praktek tersebut, Politeknik Jambi mendorong mahasiswa untuk menciptakan produk dan karya sesuai dengan kompetensinya. Politeknik Jambi juga menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti magang wajib dalam satu semester sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Menanggapin hal tersebut, sebetulnya kami berdasarkan dari data setelah selesai di kami, bahwasannya 79% itu mahasiswa kami bekerja dengan masa tumbuh itu 0-6 bulan. Nah, di mana kenapa masyarakat menilai bahwasannya tempatan Poljam itu lebih cepat bekerja, karena memang kami pendidikan vokasi, di mana kurikulum kami itu memang berbasis 70% praktek, 30%-nya teori. Dan kami juga sudah menetapkan konsep yang 70% prakteknya itu adalah teaching factory ataupun PJBR. Sehingga memang mahasiswa saat praktek itu benar-benar dia menghasilkan suatu produk sesuai dengan kompetensinya. Dan yang kedua juga, kami menyiapkan mahasiswa kami itu magang wajib dalam satu semester. Sehingga saat mereka tamat, selesai magang industri yang membutuhkan mereka seandainya untuk lanjut lagi bekerja, itu biar kami sesuaikan di semester 6, sehingga bisa lebih cepat bekerja. Penerapan pendidikan vokasi ini bertujuan membuat mahasiswa lebih dekat dan terbiasa dengan dunia kerja. Sehingga ketika lulus kuliah, mahasiswa sudah paham arah mereka akan kemana dan apa saja yang perlu dilakukan saat memasuki dunia kerja nanti. Hal inilah yang menjadi dorongan utama untuk menunjang tingginya prospek kerja bagi lulusan Politeknik Jambi. Bahkan, masa tunggu kerja alumni Politeknik Jambi setelah lulus sebesar 85 persennya hanya 0 sampai 6 bulan masa tunggu kerja. Suciati, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.